Hai, balik lagi di channel Andre Tuan Hari ini, aku mau update portfolio investasi Nah, kendaraan investasiku itu ada cukup banyak Mulai dari deposito, ori, obligasi, saham, bahkan kripto Dan tiap kendaraan investasi itu punya karakter yang berbeda Sehingga cara pakainya juga berbeda Untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek Kita bisa investasi di SBN atau deposito Untuk jangka penengah, kita bisa pakai yang namanya obligasi Dan untuk jangka panjang, kita bisa nabung di saham ataupun di Bitcoin Dan agar uang kita aman serta nggak hilang Waktu kita melaksanakan investasi Kita tentunya perlu mempelajari satu persatu kendaraan investasi tersebut Tentunya, cara merawat Xenia itu berbeda dengan cara merawat Xena Dan ku ada pengalaman pribadi Loss 250 juta waktu kripto winter tahun 2021 Semua uang pensiunku dari bank mandiri hilang Nggak ada sisanya Makanya, walau ada banyak cerita tentang orang kaya dari saham Orang kaya dari Bitcoin Orang kaya dari kripto Aku tetap berpandangan kalau diversifikasi aset itu baik Dan all-in atau konsentrasi aset itu kurang baik untuk kebanyakan orang Dan salah satu cara untuk diversifikasi aset yang paling mudah adalah nabung reksadana Minimal investmentnya juga terjangkau cukup 100 ribu Dan kamu bisa nabung online reksadana via aplikasi Dan aku udah jelasin banyak banget di channel Youtube Andre Tuan Nah, di reksadana kita dan para investor lainnya itu akan menitipkan uang ke manajer investasi Selanjutnya, semua uang yang terkumpul akan dikelola dalam satu portfolio Dan dibelikan saham, obligasi, ataupun instrumen pasar uang Lalu kita sebagai investor secara tidak langsung akan mendapatkan benefit economic of scale Contohnya kayak gini Kalau kita sebagai investor itu nabung 1 juta dalam bentuk deposito Itu dapat bunga cuma 2,5% Sedangkan kalau ada investor besar, nabung sampai miliaran, bahkan sampai triliunan Dia bisa dapat bunga maksimal sesuai dengan BPS, yaitu 6,25% Nah, prinsip ini sebenarnya sama dengan pedagang retail ya Dimana kalau kita beli 1 baju itu harganya 50 ribu Tapi kalau beli 1 lusin, itu kita bisa dapat diskon 10, bahkan 20% Dan karena manajer investasi itu dapat uang dari investor retail Maka dia bisa nego bunga ke bank dan dapat benefit yang paling maksimal Selanjutnya, benefit ini disalurkan sebagian kepada investor Kita yang awalnya dapat bunga cuma 2,5% Bisa dapat 3, bahkan 4% ketika nabung di reksadana pasar uang Walaupun begitu, ini bukan satu-satunya indikator Balik lagi ke kemampuan dari manajer investasi tersebut Aum tinggi tidak menjamin bahwa kinerjanya melebihi yang namanya benchmark Kadang ada yang di bawah, kadang ada juga yang lebih dari benchmark Jadi, kita sebagai investor perlu cek beberapa indikator lain yang lebih lanjut Seperti kinerja selama beberapa tahun terakhir CAGR, drawdown, dan juga tingkat resiko Lalu, selama beberapa tahun terakhir Aku juga aktif nabung reksadana di aplikasi bank digital Yang namanya Digibank by DBS Lalu, buat kamu yang tertarik, kamu bisa ikutin tutorialnya yang akan aku jelasin pada chapter berikutnya Layar handphone ku bisa kamu lihat ada di samping sini Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Digibank by DBS Ada beberapa menu seperti login, transfer rupiah, kris, bayar beli, pinjaman, deposito, obligasi, dan juga promo Kita langsung aja klik login untuk menunjukkan isi dari aplikasi Digibank Berikutnya, ini adalah portfolio ku di aplikasi Digibank Aku punya tabungan itu 52 juta Lalu, untuk investasi reksadana ku saat ini Totalnya 9,7 juta Dan aku punya pinjaman sebanyak 60 juta Yang udah aku jelasin juga di video ini Dimana aku ambil Digibank KTA Dan dapat benefit yang bagus banget Digibank KTA adalah produk pinjaman bank digital Yang bisa kasih kamu limit pinjaman sampai 200 juta Dengan tempo maksimal 60 bulan Tapi pada video kali ini Kita akan fokus untuk nabung reksadana di aplikasi Digibank Caranya itu gampang banget Di menu bawah itu kita klik yang investasi Berikutnya, ada beberapa metode investasi yang ditawarkan oleh Digibank Deposito, reksadana, obligasi, ataupun konversi falas Aku udah nabung falas juga Dan aku udah jelasin juga kenapa kita harus nabung falas Karena buktinya, rupiah melawan dolar itu kalah jauh Dulu rupiah itu cuma 10 ribu Tapi sekarang udah 16 ribu Makanya aku juga nabung dikit-dikit dalam bentuk dolar Sekitar 100-200 dolar setiap bulannya Lalu untuk pada kesempatan ini Aku nabung ke reksadana Kita klik menu reksadana Berikutnya, ini adalah beberapa pilihan reksadana yang bisa kita pilih Dan pada umumnya itu dibagi dalam 4 besaran Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham Perbedaannya itu apa? Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market fund Ini dibuat dengan tujuan menjaga likuiditas dan menjaga modal Resikonya itu paling rendah dibandingkan dengan jenis-jenis lainnya Makanya sangat diminati oleh investor dengan profil resiko konservatif Dan banyak digunakan untuk dana darurat Kita bisa nabung 3-6 kali pengeluaran bulanan kita dalam bentuk reksadana Dan itu akan jadi bumper finansial kalau ada kejadian yang tidak diinginkan Berikutnya, bentuk reksadana adalah reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil Dan dia punya resiko yang lebih besar daripada reksadana pasar uang Kalau tadi pasar uang kita bisa dapat sekitar 3-4% Di pendapatan tetap kita bisa dapat 6-7% Berikutnya adalah reksadana campuran atau balance mutual fund Tujuannya adalah untuk pertumbuhan harga dan juga pendapatan Dan ini bersifat moderat dengan tingkat potensi pengembalian yang lebih tinggi Dibandingkan pasar uang dan pendapatan tetap Kita bisa expect untuk dapat 8-9% Lalu yang terakhir adalah reksadana saham atau equity fund Tujuannya untuk pertumbuhan unit dalam jangka panjang Dan punya resiko yang paling tinggi Tapi punya potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi juga Makanya sangat diminati oleh investor dengan profil resiko agresif Dan dapat digunakan untuk investasi jangka panjang Seperti mengumpulkan dana pensiun Aku pribadi nabung dana pensiun itu pakai reksadana saham Saham dan juga bitcoin Oke kita akan fokus pada kesempatan ini untuk nabung reksadana Kita coba cek dulu portfolio aku sekarang Dan disini aku udah punya 2 reksadana Yang pertama adalah Manulife Dana Kas 2 Kelas A Dan yang kedua Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 Kelas A Kita coba cek detailnya satu persatu Nah yang pertama Manulife Dana Kas 2 Kelas A Itu udah terkumpul Rp8.235.000 Dan aku dapat benefit Rp235.000 Atau profit 2,94% Selama kurang lebih 1 tahun terakhir ya Karena kita bisa lihat di bawah ada reksadana pergala Artinya secara otomatis Digibank akan memotong saldo tabunganku sebesar Rp500.000 Dari 6 Juli 2022 sampai dengan 6 Juni 2042 Jadi waktu menabungku itu masih cukup panjang Dan aku harapkan bisa bantu untuk pensiunku nanti Berikutnya adalah Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 Kelas A Di mana aku udah nabung Rp1.509.000 Dan dapat untung Rp9.000 atau 0,65% Jadi kita bisa lihat Walaupun ini obligasi negara punya resiko yang lebih tinggi Tapi ternyata dalam jangka pendek Dia bisa memberikan return yang lebih kecil Dibandingkan reksadana pasar uang Makanya Manulife Obligasi kayak gini Itu lebih cocok untuk jangka menengah atau jangka panjang Nah pada kesempatan ini Karena tadi untuk yang reksadana pasar uang Udah dicatualkan pembelian berkala Kita akan beli yang obligasi Caranya gampang banget Kita scroll ke bawah sampai ketemu tempat beli Lalu ini adalah detail aplikasinya Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 Kelas A Harganya Rp2.862.000 Dan dia punya total dana kelolaan Rp2.7 triliun Batas waktu transaksi harian itu jam 1 Dan punya scoring Info Vesta itu bintang 3 dari 5 Nah kalau misalkan lewat dari jam 1 kayak gimana Nanti akan dijalankan di hari kerja berikutnya Jadi gak ada masalah Itu uang kamu kalau udah transaksi gak akan hilang Kita tunggu aja Dari awal kita beli reksadana sampai dengan selesainya Itu mungkin perlu waktu sekitar 5-7 hari kerja Oke berikutnya permintaanmu telah diterima Dan kita bisa lihat status transaksi di kolom histori dalam proses Portfolio reksadana akan tampil di halaman Digibank Setelah proses penelesaian transaksi Satu hari bursa setelah tanggal NAB Total jumlah pembayaran itu 1 juta Dan harga pada saat kita beli Rp2.862 Lalu kita bisa klik lihat histori transaksi Berikutnya ini adalah historinya untuk semua Bahwa pada hari video ini dibuat Selasa 7 Mei 2024 Aku proses pembelian Manulife obligasi negara Indonesia 2 kelas A Dan kita juga bisa lihat Kalau misalkan transaksi sudah diproses Itu dia akan berubah dari sedang diproses Menjadi berhasil diproses Itu adalah tanda bahwa transaksi reksadana kita udah selesai Oke itu dia sedikit sharingku tentang investasi reksadana Dan bagaimana performance-nya selama aku nabung reksadana di Digibank by DBS Lalu di channel ini aku juga punya beberapa portfolio investasi Yang aku update terus seperti nabung saham dan juga nabung kripto Jadi buat kamu yang tertarik untuk mengetahui perkembangannya Bisa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar dapat update dari channel Adetuan ketika upload video-video baru Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Bye